Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi kembali memberikan 100 ton kurma untuk pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial. Sebelumnya telah diberikan sebanyak 250 ton kurma pada Ramadan lalu. Bantuan kurma dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi diserahkan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Muhammad Al-Saubi kepada Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta. Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan bagi umat Islam di Indonesia memandang kurma sebagai simbol keberkahan. Bantuan kurma kemanusiaan tersebut merupakan ikatan talisro turahmi. Kedua negara dan juga bentuk komunikasi Raja Salman kepada masyarakat muslim Indonesia. Hubungan kedua negara sangat erat karena ikatan batin yang sama dan dalam dunia internasional akan terus mendukung. Ada komitmen tadi disampaikan secara bersama-sama bahwa Indonesia dengan Saudi Arabia di dunia internasional itu memiliki sikap dan pandangan yang sama. Ya dalam rangka untuk membela ya hak-hak ya daripada umat yang ada. Duta Besar Arab Saudi Osama bin Muhammad Al-Saubi mengatakan bantuan ini menunjukkan betapa dekatnya umat Islam Indonesia di hati Raja Salman dan juga untuk memperat hubungan bilateral dan juga hubungan persaudaraan. Bantuan tidak saja pada kurma tetapi juga diberikan di bidang kedokteran dan bidang lainnya. Arab Saudi mempunyai pohon kurma terbanyak di dunia sekitar 25% dari produksi kurma dunia. Sejalan dengan semangat kemanusiaan dan sebagai sarana mendistribusikan bantuan secara efektif, Arab Saudi telah lama menjadi pemimpin regional dalam urusan kemanusiaan dan telah menunjukkan komitmen yang mendalam untuk mendukung mereka yang paling membutuhkan di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.